Berpura-pura sebagai pengamen pemisah seorang pria mencuri satu unit sepeda motor yang terparkir di salah satu toko grosir di Jalan Cianjuang, Kota Cimai beberapa waktu yang lalu. Aksi pencurian pelaku tergolong nekat karena dilakukan pada siang hari dan terekam CCTV hingga viral di media sosial. Inilah detik-detik saat seorang pria melakukan aksi pencurian sepeda motor pada siang hari di salah satu toko grosir yang berada di Jalan Cianjuang, Kota Cimai. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil membawa kabur satu unit kendaraan roda dua yang terparkir di depan toko. Menurut korban, pelaku melakukan aksinya saat situasi di toko sedang ramai dikunjungi oleh pembeli. Sebelumnya pelaku yang berpenampilan seperti pengamen terlihat mondar-mandir di depan toko. Pelaku tak butuh waktu lama untuk membawa kabur sepeda motor dikarenakan kunci masih tergantung di kendaraan tersebut. Pengamen biasa lewat, sudah lewat, ternyata dilihat dari sini, orangnya pulang balik, pulang balik, dan posisi sudah dikortan-kantik itu, posisi sudah on tuh. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku membawa kabur kendaraan hasil curiannya ke arah Cimahi Kota. Selain itu, korban harus mengalami kerugian jutaan rupiah.